ternyata saldo minimal yang dibutuhin untuk operai visa korea adalah Halo teman-teman semua, balik lagi di channel aku, Mas Yada Fika kali ini aku mau bahas tentang sesuatu yang paling sering ditanyain yaitu soal berapa saldo minimal yang dibutuhin untuk operai visa korea pasti kalian pada penasaran kan soalnya lumayan banyak juga DM yang masuk di Instagram aku bahkan ada beberapa yang udah komen di video-video aku yang sebelumnya soal berapa sih saldo minimal yang dibutuhin untuk operai visa korea itu tapi sebelum kita bahas please bantu aku untuk support channel ini dengan cara subscribe channel aku dan jangan lupa juga untuk bunyi loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku lagi upload video baru oke guys jadi sebenernya ada banyak pertanyaan yang masuk di DM Instagram aku soal pembuatan visa korea atau apply visa korea nah kali ini aku mau jawab satu persatu dulu kita mulai dari saldo minimal yang dibutuhkan untuk apply visa korea karena pertanyaan yang masuk yang paling banyak tuh adalah soal keuangan terlebih soal saldo minimal atau saldo endapan yang dibutuhkan untuk apply visa korea tersebut nah kita akan bahas di video kali ini jadi keep on watching ya jangan dilewatin oke jadi gini guys kira-kira pertanyaan yang masuk di DM Instagram aku tuh kayak gini Kak saldo minimal untuk apply visa korea tuh berapa sih atau bahkan kayak gini nih Kak bener gak sih kalau misalkan apply visa korea tuh harus ada saldo 70-80 juta 70-80 juta guys bayangin untuk liburan aja kalian harus peruang segitu ya ampun pusing gak sih bayangnya tuh kayak ya kalau liburannya lama mah make sense ya guys bawa uang segitu banyak tapi kalau cuma untuk seminggu butuh biaya segitu banyak kan kayak kayak dari mana gitu ada info kayak gitu tuh aku bahkan tuh gak tau aku tau info-info kayak gitu setelah aku ada channel Youtube ini kemarin pas aku bukan kemarin sih tahun 2019 pas aku apply visa korea tuh aku bahkan gak tau kalau harus ada saldo minimal segini 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 gitu aku tuh gak tau guys nah tapi kali ini aku mau jawab keresahan hati kalian ini jadi ternyata saldo minimal yang dibutuhin untuk apply visa korea adalah gak ada guys gak ada saldo minimal untuk kalian apply visa korea jadi saldo minimal tuh kayak ya itu apa gak ada gitu gak ada saldo minimal gak ada guys gak ada nah tapi guys karena gak ada saldo minimal jadi kalian itu butuh untuk menyesuaikan sama kalian tuh di korea staynya berapa lama jadi kayak misalkan uang yang harus ada di rekening kalian itu menyesuaikan sama jumlah kalian tuh mau berapa hari di sana kayak kalian di satu mau stay berapa lama gitu jadi jelas ya guys dan udah menjawab pertanyaan kalian yaitu tentang berapa saldo minimal yang dibutuhin untuk apply visa korea dan jawabannya itu adalah gak ada saldo minimal untuk apply visa korea tapi menyesuaikan dengan lama kalian stay di korea oke udah menjawab ya jadi kayak menyesuaikan aja sama kalian tuh di sana mau berapa lama gitu oke deh kita coba untuk kalkulasi kebutuhan uang yang perlu dibawa untuk meng cover liburan let's say lima hari lah nah kita anggap untuk satu hari hidup di korea itu butuh uang sekitar 1-2 juta rupiah nah untuk rincian detailnya kalian bisa cek di video ini kalian disitu bisa cek aja aku udah bikin kira-kira sehari kalian di korea untuk visa itu abis berapa won kalau di rupiah yang berapa rupiah itu kalian cek aja di video itu udah lengkap banget sih kalau bentuk aku coba cek ya nah oke lanjut kalau misalkan perginya lima hari dengan hitungan perharinya butuh 1-2 juta berarti kalau hitungan lima hari berarti butuh untuk menyiapkan uang sebesar 5-10 juta rupiah nah tapi syarat aku kalian bawa uang tuh jangan dibatas bawahnya disini tuh maksud aku udah 5 juta tapi kalian bawa uang tuh sekitar ya 8-10 juta lah itu kayak spare biar kalian tuh nggak kekurangan uang dan meng-cover semua kebutuhan kalian selama kalian tinggal disana gitu guys nah tapi guys uang segini itu di luar biaya kalian berangkat dan kalian pergi ya disini tuh maksud aku kayak biaya tiket pesawat dari Jakarta ke Incheon sampai Incheon ke Jakarta lagi tuh di luar biaya 8-10 juta ini oke jadi 8-10 juta ini untuk biaya hidup aja disana buat makan transportasi, penginapan, kalian itu udah ke-cover sama uang itu yang perlu digarisbawahi dari uang yang kalian bawa itu adalah intinya pihak Korea Selatan itu nggak suka kalau misalkan ada warga atau ada orang yang tinggal di negaranya dia di Korea itu secara ilegal jadi kayak kita stay disana melebihi dari durasi visa kita misalkan kita apply visa itu untuk 5 hari tapi ternyata karena uang sampai kita kurang jadi itu harus mungkin bekerja atau stay disana lebih lama untuk meng-cover kebutuhan kita itu tuh dia nggak suka karena ya kita ilegal gitu disana guys jadi emang uang yang kalian bawa itu harus meng-cover semua kebutuhan kalian selama durasi kalian tinggal disana bisa jadi kalian nggak bisa apply visa Korea lagi kalau misalkan kalian udah punya catatan yang jelek di pihak koreanya jadi kayak kalau misalkan kalian abis liburan terus misalkan ternyata punya catatan yang jelek suatu saat kalian ingin liburan lagi tuh kayak susah guys karena kalian udah punya penilaian yang buruk oleh pihak Korea jadi hindarin aja yang hal-hal seperti itu ya guys tapi aku jadi penasaran guys sebenernya siapa penyebar info-info kalau saldo minimalnya diputuhin itu sebesar 70, 80 atau berapa pun itu karena pas aku lagi apply visa kemarin tuh nggak ada info-info seperti itu guys aku sama sekali nggak mendengar kabar-kabar atau desas-desus kalau misalkan bikin visa Korea tuh harus ada saldo minimalnya apalagi sebesar itu aku sama sekali nggak tau guys tapi sumpah ya guys kalau misalkan posisi aku tuh pas mau apply visa Korea dan udah mendengar desas-desus seperti itu mungkin aku jadi kepikiran dan nggak pede untuk apply visa Korea tapi untungnya pas aku apply kemarin tuh aku sama sekali nggak mendengar gosip-gosip seperti ini jadi aku tuh kayak yaudah pede aja gitu yang penting aku ikutin semua step-stepnya persyaratannya aku lengkapin dan alhamdulillahnya apply visa aku tuh approve guys kalau misalkan masih ada lagi kabar-kabar aneh soal visa Korea kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah nanti aku mau baca karena aku sama sekali nggak mengalami itu guys jadi aku ya kalau misalkan aku mau apply aku tinggal apply aja yang penting syaratannya semua diikutin dengan teliti dan dengan apa yang mereka mau tuh kita penuhin gitu guys oke guys sudah berakhir sharing-sharing kita hari ini soal minimal biaya yang dibutuhin untuk apply visa Korea dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share video ini ke social media kalian supaya teman-teman yang lain dapat informasi juga dari video ini thanks for watching and see you to the next video guys bye-bye